Hai selamat datang di Trikel kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya yaitu membuat rangkaian dasar pengujian pada kontaktor yang membedakan self-holding ataupun daerah online kali ini kita menggunakan tombol 3-in-1 dan untuk ulasan tombol 3-in-1 saya telah buat video khusus agar kalian lebih mengerti untuk link video kalian bisa cek di pojok kanan atas video disini kita akan menggunakan dua buah MCB pasang MCB satu pas dua buah MCB pertama kita gunakan untuk memproteksi daya yang nantinya bekerja pada kontaktor dan untuk MCB kedua kita gunakan untuk memproteksi kontrol yang akan bekerja pada rangkaian kita akan tambahkan simulasi pompa air ataupun motor listrik kemudian satu buah kontaktor satu buah tombol 3-in-1 jadi kita kerjakan rangkaian daya terlebih dahulu dari output MCB kedua kita akan plug-in kabel hitam dari terminal trastin output MCB akan hubungkan pada terminal 4 T2 kontaktor sedangkan untuk netral kita akan hubungkan langsung dari netral yang ada pada samping MCB plug-in pada terminal 2 T1 kontak utama kontaktor output kontaktor yang akan kita gunakan mensupply aliran listrik menuju ke simulasi pompa air terminal 1 L1 ini terhubung dengan terminal 2 T1 kemudian terminal 4 T2 ini akan terhubung dengan terminal 3 L2 kontak utama kontaktor jadi untuk rangkaian daya ini telah selesai kita akan lanjutkan proses pemasangan wiring pada sistem yang kontak utama kontaktor bagian inilah yang paling penting untuk kalian perhatikan dari output MCB pertama pada terminal trastin kita akan tambahkan kabel hitam dan plug-in pada terminal pertama yang ada pada tombol 3-in-1 dari terminal kedua tombol stop ataupun NC kita akan tambahkan kabel hitam kemudian kita akan jumper pada terminal pertama tombol start dari terminal kedua tombol start atau NO kita akan tambahkan kabel hitam kemudian kita akan plug-in ke terminal A1 kontaktor koel kontaktor kita akan tambahkan kontak bantu NO sebagai pengunci ketika nantinya kontaktor bekerja dan dari terminal A1 koel kontaktor kita akan jumper ke terminal 13 NO pada kontaktor pada terminal 14 NO kontaktor kita akan tambahkan kabel hitam kemudian kita akan hubungkan pada terminal kedua tombol stop ataupun pada terminal pertama tombol start kedua bagian ini kalian bisa gunakan karena aliran ini sama kita lanjutkan proses pemasangan wiring pada pilot lamp karena pada tombol ini terdapat push button stop tengah-tengah ada pilot lamp dan pada bagian bawah berwarna hijau adalah tombol start pada bagian atas tombol ini kita akan tambahkan kabel biru kemudian kita akan jumper pada A2 koel kontaktor dan dari A2 koel kontaktor kita hubungkan pada aliran netral terminal trastin agar pilot lamp pada tombol ini nantinya on ketika kontaktor on pada terminal pertama pada pilot lamp kita akan jumper menuju ke terminal kedua pada tombol stop ataupun pada A1 koel kontaktor setelah seluruh wiring untuk daya dan kontrol terpasang kita akan simulasikan rangkaian direct online ataupun self holding yang menggunakan tombol 3 in 1 aktifkan kedua mcb mcb kontrol dan mcb daya kita akan menekan tombol warna hijau perhatikan perhatikan 3 kontaktor terkunci ini bersamaan dengan aktifnya simulasi pompa air dan aktifnya indikator pilot lamp yang berada pada bagian tengah-tengah tombol saya akan menonaktifkan simulasi rangkaian dan saya akan simulasikan kembali perhatikan kontaktor motor dan pilot lamp pada rangkaian ini kita tidak menggunakan thermal overruled relay di video selanjutnya kita akan membuat rangkaian direct online yang menggunakan thermal overruled relay ataupun tor saya rasa urian singkat ini cukup jelas semoga video ini bermanfaat jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review di setiap konten yang saya buat untuk link pembeliannya kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe like dan share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax